Hai guys welcome back to my channel gts entertainment di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting CCTV F830 yang terbaru ya so buat sahabat gts entertainment jangan lupa tonton video saya sampai habis dan yang belum subscribe klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya biar sahabat gts entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya Oke sobat gts sebelum saya memberikan tutorialnya yang pertama kita unboxing dulu ya isi CCTV ini yang pertama kartu memori dan yang kedua ada kartu garansi selanjutnya satu unit dan ada charger CCTV sama kabel USB terus ada itu ya sobat dites bracket ya yang buat di tembok sama bautnya Oke sobat gts lanjut untuk menggunakan CCTV ini caranya cukup mudah sobat gts nah langkah yang pertama masukkan kartu memori dah yang ada di CCTV ini cara memasukkannya cukup mudah yang pertama ya kayak gini sobat gts posisi kartu memorinya biar tidak salah jadi udah jika saya di sini ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya oke oke sobat gts selanjutnya pasangkan kabel USB ya ke CCTV dan colokan adapternya ke listrik sobat gts nah oke sobat gts kita reset dulu CCTV nya tekan 5 detik ya sobat gts selanjutnya lepas ntar bunyi bahasa Cina ya sobat gts nah langkah berikutnya sobat gts kita masuk ke Playstore terus klik pencarian tulis F830 ya Nah itu sobat gts yang paling bawah yang jangan pronya ya selanjutnya kita masuk ke aplikasinya kita centang dulu ya sobat gts terus klik ya dan konfirmasi selanjutnya izinkan dan geser ya terus klik 3 now nah sini untuk mendaftar ya kalian wajib klik yang tulisan myline Cina nah paling atas ya myline Cina terus selanjutnya masukkan gmail ya gmail kalian yang ada di handphone selamat menikmati nah untuk melihat kode vertifikasi kalian wajib masuk ke gmail handphone sobat gts selanjutnya kita klik next masukkan kata sandi nah untuk kata sandi huruf pertamanya harus yang besar sobat gts jangan huruf kecil ya oke registrasi berhasil langkah berikutnya kita masuk ke aplikasi di sisi TV-nya ya sobat gts nah kalau muncul iklan kayak gini tinggal di klik saja sobat gts dilewatkan nah sesudah itu CCTV muncul ya sobat gts kayak gini kode alias barcode nya muncul seperti ini kalau saya pakai barcode dulu ya sobat gts biar sobat gts mudah ya kita arahkan klik tanda plus ya selanjutnya masukkan id ya tulisan id oke kita scan barcode yang di belakang CCTV nah ini sudah selesai kita namakan terserah sobat gts mau area depan area tengah area belakang oke sobat gts ini sudah masuk ya CCTV nya nah sobat gts ini sudah masuk ya CCTV nya ke aplikasi posisi CCTV belum online masih pakai hotspot CCTV cara mengoneksikannya cukup mudah tinggal klik itu ya barcode yang ada di wifi nah selanjutnya masukkan password CCTV yang buat login ya nah selanjutnya masukkan password CCTV yang buat login ya oke terus konfirmasi dan klik complete the network nya nah kita klik password tadi yang buat login ini masih loading ya kita geser klik wifi nah selanjutnya klik barcode ya sobat gts barcode CCTV yang satu-satu ya kita masukkan lagi password login CCTV nya ini yang ada di wifi itu yang MP 5548 sudah terhubung oke sobat gts ini terkoneksi pakai hotspot CCTV nya belum pakai wifi ya jadi belum bisa dipantau dari jarak jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat gts itu kan ada tombol bulat fungsinya untuk mengatur CCTV ya bisa tengok kanan dan tengok kiri terus ke bawah dan ke atas nah buat sobat getes yang ingin membeli CCTV bisa whatsapp di link deskripsi atau bisa tanya-tanya langsung lewat whatsapp misal sobat getes bingung cara pendaftarkannya selanjutnya klik izinkan nah disini ada fungsi ya yang pertama itu buat screenshot terus rekaman dan suara selanjutnya itu tombol reply tombol reply itu gunanya untuk melihat video kejadian hari ini tergantung tanggal sobat getes jadi bisa kita lihat lewat tanggalnya tanggal perekaman oke sobat getes ya sekian dulu oke sobat getes ya sekian dulu unboxing dari saya semoga bermanfaat buat sobat getes yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa dislike kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh